Terima kasih telah menonton! Eh, foto-foto. Belom kan? Udah ya, foto. Eh, ngapain sih selfie segala? Iyalah, harus selfie sama artis. Jarang-jarang. Aduh, masak aku amat pengen dong. Nah, pegang mbak, pegang. Nah, pegang artis. Kalau bilang Rani istrinya Kang Jaya, pasti urusannya makin ribet nih. Atau, dua, tiga. Nggak? Nah. Nih, Barani nih, artis yang low profile. Dia punya rumah singa di sini, tapi rumah singa di apartemen yang pakai lift. Keren kan? Penting banget sih, eh. Penting, penting lah. Orang kampung gitu. Lah, handphone saya. Bini saya nelfon nih. Isi saya nelfon nih, panjang umur. Halo? Yang, ini. Aku lagi sama artis nih, penyanyi idola kamu, Rani Maharani. Keput pulang. Iya nih, mau pulang. Ya. Salam dari istri saya. Aduh, ngefans banget kan dia nih. Yuruh pulang. Ajakin sholat berjamaah. Udah mau ajar. Oh, iya, iya. Salam ya? Iya, iya. Ah, Навrze. Hihihi. Aduh, digoyang! Enak banget itu. Iya. Oh Ci. Hmm? Ucup kemana ya? Gue udah nanya sangat-s phenomena. Udah nggak liat ucup. Ucup pergi kemana ya? Oh Ude. Abe. Pepeng. Kalian udah dapat kabar tentang ucup. Amai, seteru itu, tadi saya sudah bicara dengan ibunya Ucup di telepon, tapi saya tidak sambung-sambung ya. Mungkin pendengarannya juga karena kurang jelas tuh. Lah, ngapa? Mukanya tegang-tegang amat. Pak Toyo, Pak Toyo lihat Ucup nggak tadi? Lihat. Tadi Ucup pergi, kan Pak Bagas sudah nitip. Kalau Ucup diizinin bolak-balik ke rumah. Tapi kalau pagi sama sore nggak boleh, harus ikut latihan soalnya. Anak-anak, kalian semua sekarang kumpul, ya? Pak Bagas mau membicarakan sesuatu hal yang penting. Soal apa, Coach? Nanti juga kalian tahu. Koyot, oh itu juga ikut. Aba mana? Aba nonton tak rekam, coak. Yaudah, kalau gitu. Yuk. Yuk. Ibu takut. Takut kalau kita nggak punya tempat tinggal lagi kalau kita harus diusir dari rumah kontrakan, Coop. Nggak usah mikirin itu. Ucup janji. Pasti bakal cepat bayar uang kontrakan. Maafkan ibu ya, Coop. Ibu teh nggak usah minta maaf. Kan Ucup teh udah bilang. Ibu nggak salah. Nggak usah minta maaf. Ibu teh nggak salah. Sekarang doain aja Ucup. Doain Ucup supaya Ucup menang pertandingan hari ini. Supaya bisa cepat bayar kontrakan. Apapun yang Ucup lakukan, Ibu pasti selalu mendoakan yang terbaik buat Ucup. Iya, Bu. Makasih ya. Ucup mau pamit dulu. Ucup mau pergi? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mamai. Ini tidak seperti biasanya Pak Bagas kumpulkan kita orang malam-malam begini. Ada apa ya? Sudah, tungguin aja. Iya, iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Anak-anak, saya ada pengumuman penting buat kalian semua. Dan saya harap, ketika kalian mendengarkan pengumuman ini, semuanya tetap baik-baik saja. Saya akan meninggalkan Tuna Sakti. Tuna Sakti. Hah? Keluar? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana ini? Jadi, Pak Bagas bakal ninggal Tuna Sakti. Pak, terus kita semua gimana? Maksud saya, tuna sakti gimana tanpa Pak Bagas? Kalau mamai, iya Pak Bagas. Macam anak ayam ditinggal sama induknya saja. Saya percaya kalian akan baik-baik saja. Nanti Coach Marsha dan Coach Chandra yang akan mengawal kalian latihan. Dan saya juga akan menitipkan kesehatan anak-anak kepada Dr. Josh. Siap Pak. Sayang. Deddy tahu ini pasti sulit buat kamu. Sama, nak. Deddy juga harus berpikir beribu-ibu kali. Untuk meninggalkan kamu. Untuk Deddy pergi. Deddy. Tapi kan dia nggak bisa tampaknya. Dia nggak salah kalau tampaknya. Dia nggak salah kalau tampaknya, Deddy. Kenapa harus ke Eropa sih? Deddy. Deddy nggak salah, Deddy. Nggak harus cepat ini kan, Deddy. Kalian mungkin semuanya belum ada yang tahu. Bahwa kanya ini adalah... Putri kandung saya. Dan kenapa selama ini saya merahasiakan hal ini? Karena semata-mata saya ingin berlaku adil kepada kalian semua. Sebagai anak tunah sakti. Itu kenapa tidak ada perlakuan yang istimewa terhadap Kania. Hanya karena dia anak kandung saya. Hanya karena dia anak kandung saya. Hanya karena dia anak kandung saya. Hanya karena saya ingin Kania tumbuh menjadi anak yang mandiri. Anak yang kuat, anak yang sportif, anak yang memiliki daya juang, dan yang terpenting dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak mengandalkan orang tuanya. Dan kita lihat, Kania sudah tumbuh menjadi seperti apa yang Pak Bagas mau. Dan setelah saya berbicara ini semua kepada kalian, sekarang saya merasa lebih tenang untuk meninggalkan Kania. Dan menitipkan Kania kepada kalian semua. Neng Kania sudah baik sama saya, Pak. Pasti saya jagain. Terima kasih, Pak Toyo. Pak, Pak Bagas pergi ke opanya kapan? Besok. Besok. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.